ini berkata dengan orang-orang yang berlaku melalui orang-orang yang berlaku di akhirat yang berlaku berlaku disaitu ini disebut di Al-Quran yang terkait dalam Al-Quran yang ketahui syahid Allah yang Allah wa'ul-malaikatu wa'ulul ilmiqa imam bilqistu jadi yang benar kita berlaku kesaksianya Allah kesaksianya molaikat dan kesaksianya ulul ilmi lalu ilmu ini ulama, ulama ini yang cara bersaksi benar kalau ulama misalnya ahli ibadah kadang saking seneng ngamal, kepengen jadi orang suga yang rumah fakir miskin karena orang fakir ini kepengen ngunuh terus berarti Allah kuduh nyebta ada fakir miskin terus kalau ulama kan buatan orang fakir, orang yatim, orang yatim mereka tetap kebeberan rahmatya Allah meskipun secara syariat kita sadar ada fakir di rumah ada ya, tapi kira nyebta ada kepengen ada, paham ya? ada yang kuduh nyebta di rumah atau kuduh nyebta berarti anda kan memproduksi ya nyebta ya, paham ya, paham ya merintah jadi ngatur pengirahan, bukan sikap kita juga benar, percaya amat bukan saya terus akan mengembangkan intinya Rasulullah nanti ngalami satu fase yang buruk sekali itu Aisyah, Garwani Nabi karena ketinggalan kafilah rombongan oleh orang munafek Sayyidah Isyah dituduh Zina kalian Sofyan bin Mu'attol Terus terjadi Jadi ini ada hadis Hadis ada ifqi Terus ini saya peringatan Asyad Dulbala Ini Al-Ambiyya Semal Amsal, Semal Amsal Gede-gede ini nabi Jadi coba nabi Nabi ini ngalami Termasuk coba Bojone dituduh yang ngalami Bojowani yang ngalami Jadi orang-orang dekat Kroni soleh yang ngalami Kroni dolim yang ngalami Disebut yang apa? Asyad Dulbala Asyad Duna Sibalaan Al-Ambiyya Semal Amsal, Semal Amsal Jadi gede-gede ini coba Para nabi, kemudian Para ulama, para wali, terus Val Amsal, Val Amsal sesuai levelnya Masing-masing Nah yang perlu dicatat disini itu Mas nyangkut bala goi Quran Kalau balik-balik Nerangakan, kalau bosen Kalau bosen Kalimat itu nonton kalian Ada kalimat yang diucapkan Itu menjadi kalimat Karena diucapkan Tapi kalimat ini Tidak menunjuk musamma Tidak punya kualitas makna Jadi misalnya Aisyah itu bosen zina Hakekote bosen zina Ketika orang munafek bilang Aisyah zina Aisyah zina jadi kalimat yang batil Apa kalimat hak? Kalimat batil Itu disebut Watakuluna biafwahiku Menjadi kalimat karena dilafatkan Tapi kalimat ini tidak punya makna Sama dengan orang kafir Dari Yesus pangeran Atau zaman kafir Mekah Dari Watu itu pangeran Itu menjadi kalimat karena diucapkan Tapi kalimat ini tidak punya makna Itu istilah Quran apa? Kaburas kalimatan Tahruju min afwahim Jadi itu hebatnya Quran Jadi menjadi kalimat mergodilafatno Tapi kalimat ini tidak menunjuk Satu apa makna Nah jangan-jangan Dalam hidup kita itu selalu begitu Kedarani Pak Jokowi itu kuat Pak Prabowo kuat Pak Presiden kuat Andai kan anda di depan Allah Dan anda yakin Yang mengatur nafasi sampeannya ke Allah Yang jamin Allah Yang bergantung dengan jantung paru-paru Yang menikmati dengan Allah Kedarani Pak Jokowi Allah yang kuat Lihat itu Nah jangan-jangan kita ini Lama tidak dekat Allah Mereka ada orang mu'min Yobudina Wiridan La'ilai Allah Tapi kita rapati mu'min Mereka darani makhluk itu kuat Mereka darani makhluk kuat Kalimat ini takhruju min afwahim kan? Kalimat yang gak pernah menunjuk Mana-mana ada makhluk ini kuat 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 wani ditakuhi pangeran Salih Ruhin ketemu Allah takhruju Jangan aku tahu takhruju Kau tahu daerani Presiden Menteri kuat Alasamu apa? Kau bisa jawab Mereka ngarepi Allah Bisa jawab Gak bisa kan? Ini kuat wani musibah Kuat wani itu pun minoritas Ngomong kuat wani itu minoritas Tapi kita sebagai ulama harus berani ngomong Meskipun ini omongan minoritas Dianggap gak realistis Gak roh tata negara Lepas itu malah roh tata akhirat Aku sering dibantah Tapi dalam tata negara Gus Presiden itu orang kuat Ya tapi dalam tata akhirat itu Wani kuat ya wani soleh Faham ya wani kuat ya wani? Soleh Kamu akan mensifati Yang lain itu doif kan? Sehingga kita dilatih Allahu Akbar Maknanya wabar ya Wama adahu doif Selain Allah itu kecil Doif Tapi kita terbiasa ikut Teori-teori kapitalistik Teori orang-orang Presiden itu hebat Menteri itu hebat Panghab itu hebat Wah uang itu penting sekali Kalau gak ada uang Gak bisa hidup Lalu sama Nabi Hatem Mending suarga orang ada duit Juta ya urut Pak Nabi Hatem ada duit di sini Nabi Hatem ada duit Berlebihan Kita cara mensifati dunia ini Berlebihan Hati-hati Laihku Kita ini sering punya kesalahan Watakuluna Bi'afaikum Nak ngomong itu Menuruti cangkem Menuruti cangkem ngomong Tapi gak jelas Ngomong itu gak jelas Ma'alaisalakum bihinawa Ini kalimatul haqq Ini namun La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Subhanallah Walhamdulillah Ini tidak kalimat Ini Buatkan kalimat Apa? Kalimat Yang apa? Tahruju Min Afwahim Apa? Kaburas kalimatan Tahruju Min Afwahim Ini Tambah tua Itu tambah pintar Mulanya dari Hasan Sadali Ya Ayuhalladzina Amanut taqwa Hawakunu Ma'as sodikin Maksudnya sodikin Ini apa? Kalau aku pengen orang tahu salah Maksudnya Sa'uripuripun La ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah Malaikat salangit Maksudnya Maksudnya akhirat Maksudnya salah Tapi kalau anda Meniruti bahasa syariat Bahasa fakta Sering salah Meskipun baik Salah Tapi baik Misalnya begini Ini Sengajikulah Kuduroh Saya misalnya Beli tegal Atau sawah Ditanya orang Kalau itu sahah Gino bos Tapi tak waris Anakku Misalnya aku WP pensiun PNS Aku pengen nabung 1 miliat Jadi aku pengen pensiun Saya makan Karena 1 miliat Aku cukup lah Aku 20 tahun ke depan Ternyata Malaikat mati itu tahu betul Kalau aku siswa mati Kamu ngomong 20 tahun ke depan Diguyu gak Malaikat-malaikat Sengatat nyawamu Tidak Kira-kira Diguyu kan 20 tahun Bam Siswa mati Nah Artinya semua yang kita bahasakan Itu sebenarnya karena Kekhawatiran Karena khayal Karena asumsi Misalnya aku Anakku Sebenarnya ngalim Nak ngalim Sebenarnya Ini cara Allah Ya bodoh Merga kita Tidak bisa mengendalikan diri Nah Sendiri Tapi Aku yang menyebabkan Allah Sebenarnya anakku Jurusi Allah Putuku Ya jurusi Allah Sebenarnya akhirat jurusi Allah Mesti benar Artinya semua kalimat Di dunia Yang tidak menyebut Allah Itu pasti salah Karena berarti anda iklimat Tetangganan sampai Orang yang tidak Sabiak Tidak pelaku Sebenarnya kalau nanti Debat Yang PKI Ngerti 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 mikir ini iya aku juga belek orangnya ada akal kok tak lem paling enggak anda ini punya hujal saya ini sampai tak tahu kok api itu punya akal enggak? enggak ketika dia dasar bisa meluluh lantakan bangunan di Jakarta api tahu gr gak ini loh gue api bisa bakar lewong geni ini dia gak bangga kok wong PKI wong komunis udah bangga nyifati geni wong barang jamit kok barang jamit itu barang mati kok disifatilah ini pentingnya hujah paham sih kalau maksud paham gitu jadi umpah mau geni bisa ngobong tenang geni ini dia itu rara bisa ngobong tahu umpah ini raduwi apa? akal segal lo marak nukwe segal ini dia itu rara dia marak nukwe tahu lo kok buk lem nanti paham ya lewong kok ngelem barang raduwi akal yang ngelam ya saya ngatur itu rupanya Allah subhanahu wa ta'ala ya tapi kadang Islam Dewi jangan nyebut apa 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 tapi malah apa 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 orang lagi wengi gue bok pak pesan ternyata udah terserah из-terec utang rambayar seperti Fasek sedangkan Fasek Tauhid itu ini sudah banyak karena ini dari Hasan Sadali dengan wiridhan la ilahi luwam maknanya yang benar ya yang menulis la ilahi luwam yang ini itu gara kabupaten gara semuanya misalnya saya bilang nanti kalau presidennya itu yang merakyat atau ulamaknya si'ah atau mursidnya si'ah pasti negara ini aman kok ini pasti wiy orang yang kamu idolakan saja dia nasibnya ramah sedih kok orang yang kamu idolakan saja itu nasibnya jukuk-juk setruk ya mati macam-macam orang yang kamu idolakan saja itu ya benar abu bakar penyakitnya ini kalau diundang dokter ini itu mari mata tobek palmatum jamiah kok dokternya ya mati pisan sepertinya sangking kok dokternya ya mati pisan karena ini kalau orang-orang di duit kalau mati saya bareng dokter waduh waduh dokter ya mati mati pakar ekonomi ini waduh bangkrut ya bangkrut ya kita orang usaha pakar ekonomi waduh bangkrut malah dunia itu malah biasa itu jadi hiling-hiling ya jadi Quran jelas ya ono watakulu nabi afwahikum jadi menjadi kalimat karena kadung diucap nolisan tapi tidak pernah menunjuk makna karena dari kalimat ini kita bilang la ilaha illallah karena dari kalimat itu khakin alia nahya wa alia hanamut wa alia hanupasu insyaallah minal aminin karena kalimat ini akan wujud abad al abad jadi akhirat ya tetap Allah wujud dan dunia ya wujud jadi orang-orang ya wujud tapi tidak kalau ini rukin ganteng rambutnya keriting setelah itu keritingnya hilang kan artinya kalimat ini tidak bisa bertahan kan ada seorang top yang kami hormati terutama bapak presiden bapak menteri wabil khusus kia ini kia ini al mukarram ini sekalian nanti masuk neraka habis kan status al mukarram makanya aku jujur al mukarram sekarang dan menurut saya hahaha bisa tukernya tidak mau uang yaa yaa al mukarram sekarang dan menurut saya yaa sekarang suatu saat kayak gering kan gak sito al mukarram yaa kan sudah jadi bahasa manusia itu pasti salah Jareh Hasan Zadali bahasa manusia itu pasti salah mereka piyawai lafat itu salah makanya bahasa yang benar yang mau bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini saya menurut saya balik-balik bagi jihad ini bukti teori saya benar ada orang-orang mu'min yang imannya lemah ketika disuruh jihad itu matur di Rasulullah yaa Rasulullah saya ini punya anak punya istri bagaimana saya bisa menderek jihad ini jihad ini sampai akhirnya Allah subhanahu terus ayat kul ingkana hukum wa abena hukum coba sekarang saya mengatakan bahasa saya punya anak itu kalau di depan Allah pasti salah apalagi punya bahasa punya istri pasti salah saya ini tidak tahu apa yang Allah berarti yang makan ibu Allah terus umur 30 tahun ketemu rapaju Rabi terus saya berhasil ketemu terus Rabi bareng Rabi saya keloni saya nyatakan pesta sek terus ada anak saya tahu tidak ada anak orang tahu kan orang-orang yang keloni saya enak baru saya aduh seminggu saya kabar buku ini matang bareng lahir diaku anak saya ini saya berkata Allah kemudian saya membuat perang saya anak buku sehingga anak anak buku sehingga anak apa buku 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 lagi Rabi buku yang lalu apa artinya bahasa manusia di depan Allah pasti salah artinya mulai ngarep Allah tidak 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 paham apa bahasa buku suatu saat salah itu pegatan mati jadi misalnya saya buku ini ruhin misalnya pegatan buku ini mati jadi bahasa manusia itu bertahannya hanya berapa itu tidak sehingga buku wah saya tidak mengambil buku sehingga buku sehingga perang pegatan sehingga buku ini buku ini buku ini buku ini tidak cinta dibawa mati tapi mati tetap buku ini berarti bahasa sebenarnya buku ini sementara hahaha tapi buku ini tersinggung kenalan kenapa ini kenalan kenapa ini buku ini buku ini sementara ini hahaha karena mau diselawasnya tidak mungkin karena mau mati sehingga buku ini mati matilah tetap ini jadi ini biafwahikum jadi ini ini memang kawalitas hak ini ini kalimat tidak ini disebut wahl bakiatus sholihat wahl bakiat itu pira-pira kalimat yang abadi as sholihat yang pantas terus itu itu yang terkait Allah akhirat yang terkait Allah misalnya sampai presiden yang terhormat bareng orang-orang mahasiswa meriang orang-orang orang-orang berkontosan ke apa tidak berkata tapi tidak ada Allah tetap beratau meriang, ada pengirahan ada pengirahan, ada pengirahan pengirahan, maka ini kalimat yang abad itu namun walbaqiyatus shalikhatu, kabe ulama' walbaqiyatus shalikhatu, apa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu abbar tapi tidak terkait manusia tidak itu parti sudah berkata disini dia matikan disini sudah kita matikan sama-sama itu sudah berkata di sepura yang matikan orang yang berbakat tidak berkata tidak berkata sampai berkata, partai ini akan menang dan tidak matikan mantannya akan matikan ya tidak berkata ini keliru-keliru orang yang orang iklimat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalimat Tuhakkin itu namun kalimat Tuhakkin alihah nahya wa alihah namut wa alihah nupatu insya Allah wa ta'ala minal amin jadi kuduro menegani kalimat yang buatan biafwahikum memang benar-benar kalimat yang tingkat keabadian, abadil, abad paham, makanya penting, jiwa ilah 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 itu penting kalau jiwanya merem dan gue agar tapi gak paham wafatnya merem terus gedeknya nganan, sik pas janggutnya kenceng jantung ini ilah aduh, Allah itu nanti kesel untuk ijazah ini, aku ini anak kiai sekarang aku ini anak kiai, sejak-jak-jak ijazah sampai aku ini anak kiai ini jahat aku ini yang terdapat, tapi terdapat, namun ilmu yang terdapat, paham? yang penting itu ilmu, paham? fa'lam anna hu la ilaha illa'wa diharani fa'lam mergono maklum, ini ada yang ada diharani fa'lam mergono alma'lum almaklum itu barang yang sudah ada jadi misalnya ini ada watu, ada yang ada terus barang watu ada yang ada aku ngomong sama hei watu ini ketahui berarti watu ambil ilmu disik-dikis watu Allah ada yang ada, Allah wujud disik-dikis, cuma ada roh benroh, fa'lam, anahu, la ilah nah itu ada watu, Mbak Rani pengirahan itu harus diketahui ada sifat pengirahan kalau Mbak Rani, pengirahan nah mulai orang ngomong watu pengirahan berarti ngomong sesuatu yang gak ada maklumnya, gak ada maknanya, mereka watu jadi pengirahan, paham ya begitu juga saya darah ini wah, saya itu tumpuan hidupku jadi saya diw da'if kalau Mbak Rani, tumpuan hidup mulai jadi pengirahan ini orang sarap bareng da'if, kalau Mbak Rani, tumpuan hidup jadi cara Allah presiden Amerika ya da'if orang sekililing kita ya da'if lu bareng da'if, kalau jadi tumpuan hidup kalau aku ingin kalimat Tuhak ya khas biar Allah wanak malwakil faham ya, jadi orang kuduro tapi nyata ini mau minoritas aku lalu itu minoritas aku lalu sering dilore tapi orang-orang, orang-orang orang-orang, orang-orang keda'butuh presiden ini lu butuh yang Allah dikandani kucing bantah orang tidak berhidayat ya bener-bener mereka harus alasan tapi ini adalah orang-orang yang butuh presiden maka, masih orang-orang yang butuh Allah zaman itu ada kandungan yang yang butuh presiden zaman itu ada wujud itu butuh presiden presiden itu dewa lu bisa tidak terlalu tidak ada DPR yang pusing ini orang yang buat enak itu DW Pusing ya biasa selalu ngomong hormat Presiden, Menteri, Bupati ya hormat, sepantas-pantas kumpul orang hormat sampai kalian terkenal dari kiai yang Bupati juga seorang jari-jari ngerti, masyur mari saya sebabnya dibarno rakyat rakyat untuk orang yang saya tak hormati tapi hormat saya biasa misalnya rukun ronok teh ya ini teh tak pada bukan karena saya sombeng bukan secara nyepelekan emang bagi saya itu makhluk ya makhluk makhluk itu kalimat Tuhakenya adalah doif kalau Anda mensifati makhluk itu kuat berarti Anda ngomong secara salah menjadi kalimat karena Anda lafadkan tapi kalimat ini tidak punya kualitas karena Anda mensifati mati bareng doif makhluk sifatiku kuat paham jadi hilingi-hilingi jadi mulai sampai yang tengah hati yang mau yakin Allah'u al-qawiyul mati namu Allah'u yang kuat orang kok sok wali gitu teman-teman ini yang ada orang yang kuat jadi mati paling tidak ciri kuat itu kan tidak mati faham ini Allah'u al-qawiyul mati mati faham itu seling-seling itu ada kalimat itu yang wata kuluna biafwaiku menjadi kalimat karena terlanjur dilafadkan tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali ya padahal misalnya kenyifati bumiku kuat ya bumi dihancur tapi bumi wujud ya repot mulai selama ini bumi gimana sekarang masih wujud tapi wujud terus kan tidak mungkin nanti setelah kiamat bumi ini dihilangkan bolak-balik yang mengijak namu Allah'u al-qawiyul Allah'u al-qawiyul wa'anna ma'yati'una mintuni huwal batil jadi yang hak yang wujud abad al-abad namu Allah'u al-qawiyul wa'anna ma'an dilatahi wahu kalimat Tuhakkin alaiha nakhya wa'alaiha namut wa'alaiha nubansu insya'u wa'u ta'ala nabwa minal aminin kalau namu kalimat ini yang bertanya watakulu nabi affahikum tapi memang benar-benar kalimat yang wujud ilah abadil abad ini yang banteng akhirat orang tidak bisa ngomong yang orang yang rokok tidak bisa ngomong yang suarga tidak bisa ngomong sakitnya ngomong namun da'awahum fiha subhanakawahumma watahiyatuhum fiha salam wa'akhiru da'awahumma alhamdulillahirrabbil alamiin jadi adalah masih yang setelah yang ha'ahum fa'athin apa-apa namun suphanakawahumma bahwa roh roh akhirat kita alhamdulillahirrabbil alamiin tetap pengheran jadi pangeran faham ya, lafad ini menjadi lafad, mereka dilafad itu tetapi orang juga maknanya kalau bahasa Manteke, orang menunjuk musam lafad makna yang orang menunjuk musam musam itu cara istri Al-Qur'an, apa kaburas kalimatan takhrujuh min afwahim jadi menjadi kalimat mereka kadung dilafad itu lesan tapi tidak punya kualitas tidak punya kualitas apa? mana? ini kualitas, jadi tidak senang pengirannya meniru-niru ulama ulama itu tidak mau cawalillah al-asma'ul khusna fadu'ahu biha namun Allah tidak ada asma' yang saya mulai seperti itu, mengkudu menganggut asma'il khusna' akhirnya terlatih kita mengatakan, yaaqawiyu yamatin yang kuat ya sudah, aku yakin, yang hakikatnya kuat namun Allah subhanahu wa ta'ala karena masih berlaku, masih berlaku maka mereka berlaku mereka tidak berlaku untuk berlaku mengenai makhluk yang berlaku mereka berlaku mereka berlaku untuk bupati presiden dan mereka berlaku mereka berlaku saya berlaku berlaku semua kalau mereka pun lewat ngaji ini sampai nggak kepengen kalimat Tuhakkin jadi ngomong kalimat yang ada yang ada di Fati Allah Subhanahu apa? Wadah pun kalau terusakannya Innalahitina saktimu ngake yukhibuna akan seneng sopong ngake antasya ayahnya jadi gumelar, jadi populer, jadi akeh apa al-fahisya itu barang elek belisan iklantisan filahitina amanu yang dalam ngomong iman yang seneng terjadi barang elek yang ngomong iman dan nisbatya akan nisbatna fahisya ilaihim maring al-ladhina amanu dan kita berkabung alus batu kelompok singmang ikulahum kedua yang ada buntisik soalimun yang ngelarak di dunia yang dalam dunia dihadil qaddafi kelawan khat qaddafi ini khat qaddafi ini khat qaddafi nudhuwong diazina di khat walang pulau jilid dan akhirat hukuman akhirat itu menariklah dilibukkan rokok di khaki Allah Ta'ala karena khaki Allah Ta'ala wa'allahu ti'awwa ya'lamu persasab wa'allahu ta'ala intifa'aha ing ora'anani fahisya anhum sangking al-ladhina amanu wa'antum khaliti sirwakabi ayuhal usbatuhi kelompok dimaklan perkara kultum kang ucap sirwakabi minal ifkih sangking omongan dusta la ta'lamuna kurang ngerti sirwakabi kewujudha ing anani fahisya fihim indal ma'l-mu'minin walau lafadluwahi umpamu ra'ano tifadulahi Allah Ta'ala alikum ingatasi sirwakabi ayuhal usbatuhi kelompok warahmatullahan umpamu ra'ano rahmati Allah Ta'ala wa'anau halan satunna wa ta'ala yura'ufundet ma'anau halan satunna wa ta'ala yura'ufundet ma'anau halan satunna wa ta'ala yura'ufundet umpamu ra'ano fahadulahi Allah ra'ano rahmatullahi Allah Ta'ala kabih kelakuanmu salah tidak salah mesti ini lah ajalah maksudnya ini mensegerakan sahabat Allah kum ing sirwakabi ayuhal usbatik data sendiri diulang-ulang kabih fahadulahi Allah kabih rahmatullahi Allah jadi orang itu kudu yakin umpamu apek wa'alik apa menenak ya'alik kum ingin cari kitab hikam urib itu sikmari sempurna namun fahadulahi Allah wa rahmatullahi Allah kalau manusia itu selesai terus umpamu apek wa'alik apa menenak ya'alik udah wihikam mulai jadi apal uang kok bagai tetanggenan piye wang mahasinuhu wa masawiyah faqai falatakuru masawihi masawiyah apie wa'alik apa menenak saya disampaikan di toko laris mumpam senang tapi di toko pinggirnya gara-gara toko aku laris toko aku jadi mau balik orang tuamu senang mau balik dia orang senang jadi artinya dalam keadaan kuihape ada korbani faham ya'alik dia mau menyesal kalau saya mulai, saya sudah mengalami korbannya Rukin di luar biasa, saya sudah repot jadi, sempat aku jadi Ibu Rukin tidak menyesal jadi saya mulai, saya sudah mengalami bangga saya sudah mengalami, saya sudah mengalami apa yang ini? ada yang ada, ada yang ada saking tawaduk, ditawani Rukin kita tidak rapi gelam-gelam dengan Pak Kiai apa, tawaduk dirabiki, rasuklah gelam tapi musibah bagi orangnya nah dimantungin ini masa depan lebih hahaha jadi orang itu makasih nuhu woi api itu woi apa mana? ayo contohnya yang api itu menurut saya ayo contohnya, woi pros jadi imam majid disenangi orang agar takoknya yang berpotensi jadi imam ngerasa kesikut karena saya sering menurut saya mengatakan imam dan menurut saya makmumnya jadi fadhilah imam jadi gede dari kitab, iya fadhilah imam gede tapi gede fadhilah tawadhu sholat mojok itu fadhilah tawadhu jadi imam fadhilah tanggung jawab saya sering menurut saya imam kenapa saya mengatakan imam? iya biasa tapi saya mengatakan nanti kapan-kapan saya mengatakan imam menurut saya yang tiga tapi ya tahu lah ya karena itu tadi misalnya saya jadi opa contohnya yang saya jadi api contohnya misalnya saya di toko luar saya senang, tapi yang dia rival saya senang misalnya saya selamat ini tidak nabrak kita bengkel susah kan orang rumah sakit itu orang rumah sakit itu nanti pasien sepinggung dan saya ke mana-mana pasien rame lalu itu baru saja diudangnya sekadung teko rumah sakit pasien rame seperti orang lorok misalnya ada dokter lorok 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 manusia itu itu masih terima kasih masjid ya contohnya apa kalau manusia ini kabel tidak berfadal oleh Allah sampai rahmat itu berkabel tidak berfadal oleh Allah amalnya menurut orang Jokowi, mau api misalnya orang sayang anak dimanja akhirnya anaknya raman diri, idiot tapi kan tapi orang dimanja anaknya menurutnya, nganggup barangnya orang nyolong ya repot, manja, keliru gak manja, keliru ngembar, ya keliru jadi orang yang menurut orang Jokowi mahasinuhu, mazawiyah faqifalata kunu mazawihi mazawiyah, api ewa apa ini? ewa ngasih ngapik, ya ramelek-melok ini dia bilang, la ilaha illallah mau nyakseni jadi ini walaidhina amanu itu orang-orang yang darahnya as-suhada as-siddiqun as-suhada uintarab jadi orang bener itu ngapain orang setunggal, itu dia bener orang setunggal, ini dia bilang, ramelek-melok mau nyakseni rahmatnya Allah jadi misalnya itu di toko laris ya raro laris tahu, rapatnya dikai rahmat Allah kalau dikai rahmatnya dikai rahmat digenteni misalnya, ibadah sabar apa, semuanya digenteni itu dia yakin anak itu ya digenteni penge penge terus BBM naik ya, apa yang senang orang nimbun ya, orang-orang nimbun ya, orang-orang nimbun ya, orang-orang nimbun ya, orang-orang nimbun berikutnya, terus mulai di bulan belen ini walau lafadluwahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita berpikir, namun fadluwahi wa ta'ala dan rahmatullahi wabarakatuh kita tidak menuruti api yang menurut saya, Masya Allah jadi misalnya, saya sudah menemukan gadah tabloid, tabloid itu laris kalau kita tabloid itu berarti jatah-jatah anaknya dikurang dikurang, itu musibahkan kita, itu repot-repot pemenang tidak ada bengkel bareng, malah ada mobil nabrak bareng tidak ada rumah sakit, ada-ada orang lorok, ayo saya pikir ini juga sudah menyenangkan, misalnya sanggar senam ya malah dari ini orang itu enggak-enggak, ayo kalau itu di, tidak ada di torekah, orang senang, orang bingung saja orang senang torekah, orang bingung-bingung ini, ayo mulanya kalau saya senang torekah, tidak ada di mapan, terus senang, itu hebat teman, berarti ke mapan, pernah saya senang torekah Kalau, aku tonton, jangan menyenangkan, terus saya menyanyi saya bingung, terus saya menyuruh jika saya mengajikan, yang harus saya dicuriga, haha saya kirain itu, mursid, kiai, ulama, saya bingung, mursid, kiai, ulama saya kisah, ini juga dari istri barang, macam-macam, bingung, mursid, kiai, ulama tapi Fadoleh Allah jembar, seakhirnya apik karena Fadoleh aku nanti mau membaca kitab, aku harus orang-orang soleh ratau maksiat selawas-selawas barang ibu swarga takut di pengirahan tapi ibu swarga sebabnya apa? sebabnya ibu ratau maksiat ibu to'at terus di jeneng orang-orang yang ibu swarga merahmatku buatan kustilaan jeneng, buatan ngeregani ngamalku orang yang melihat ini, akhirnya pengirahan yowes, aku mau swarga ke orang-orang ngamal berhubung ngamal sebabnya selawas-selawas saya swarga ke orang-orang pulau tahun itu pas, kalau swarga ke orang-orang ngamal ngomong-ngomongnya selawas-selawas berarti swarga ini selawas-selawas buatan kustil jeneng, swarga selawas-selawas dia kalau selawas-selawas, rahmatku, nak ngamal itu yang orang-orang pulau, tangisan kustil jeneng, saya yakin ada rahmatinya gak aku kecewaan rokok, wapah gak aku kecewaan rokok, wapah saya mulai persiapan, terus yakin kita bisa makan, bisa swarga berguna mengarahmatinya termasuk untuk bujo bareng sama ini untuk celek lah, agak rahmatinya Allah wangil loh, jodohnya wangil untuk celek, wadeng, entah ini proses panjang saya mulai kecewaan rokok, jodohnya saya mulai kecewaan rokok, jodohnya saya mulai kecewaan rokok, jodohnya ayah adil, wabahimah rahmatim Minaav Wahilintah tahu, ya aku, itu kabeh namu rahmat ya, saya tidak tahu sana, bayarannya, saya akan mengorang sekarang berguna, saya akan mengorang sekarang, seperti yang yang sampai dikongsi apa, akan tidak banyak, saya akan mengorang repot, kalau kamu lakukan yang sama, repot, repot repot banget repot banget kalau misalnya sampai mendengar jadi wali, misalnya wali sok tapi wali bentuk, namanya di sini wali bentuk Gusti aku ingin suka terus berumat cahaya yatim sewu kalau tidak mendengarnya di sembahdhani, ada di rumah ini orang sewu bingung ada yatim? sewu oh wali bentuk itu, wali ratongaji berarti lu coba itu kan apa ini Gusti aku ingin suka terus berumat yatim sewu di sini desa yatimnya ada lima, pengirahan tidak menambahkan mati saya tidak mengatasi itu kan? sepuluh puluh lima saya ingin suka, rumah tanggung-tanggung yang berpikir akhirnya saya ingin mengikirkan orang sekelilingnya kan? saya ingin mengatasi pengirahan tapi saya ingin mengatasi biasa Gusti aku ingin suka, buta rahmatinya sama lah standar seperti selain saya saya juga buta rahmatinya kalau tidak mau menyaksikan ini kalau tidak mau menyaksikan ini melakukan rahmatinya itu adalah suhada dan tidak mau menyaksikan ini rahmatinya Allah ashadu, ashadu Allah ilaha il dan sehingga suhada ini akhirnya terkena khisat orang yang tidak menyaksikan ini rahmatinya Allah itu berarti jajar pengirahan jajar para malaikat jadi seksi wa yaqulul ashaduha'u'la'il ladhina katabu ala rabbi ini disebut orang-orang iman itu asidhiku wa syuhada'u intarabbi tapi saya ingin mengatasi akalam mengatasi ikhtiaram saya ingin mengatasi ya Allah saya ingin suka saya ingin menghormat melarat-melarat apakah saya ingin mengatasi saya ingin mengatasi saya ingin mengatasi saya ingin mengatasi orang tua seperti itu yang dipatasi di pengiran supaya, menggenapkan sejumlah ingin di farang bintu-bintu saya ini ingin mengatasi tidak tukar apa usaha mah emang tua fikir yang cengkemb yang erasa usaha baik-baik how para sayafle ngamal-ngamal lecang kemuz yang ngapik orang pikir lah mereka ingin jadi apa? pikir kalau jenis itu apa? mereka ingin apa? mereka ingin menyaksaini rahmatya Allah kalau sudah, 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 tidak ingin pikir, miskin, yatim, tidak bisa cuma mereka pantas beri sel bakri, tidak bisa sudah, tidak bisa tapi tidak bisa, tidak bisa merumat fakir, miskin, tidak bisa disembahdhani, itu Allah kudu gawe wang kalau boleh balik cerita, wang ingin jadi polisi yang nangkap seribu bajingan, itu tidak seputar situ bajingan 500, Allah kudu nambah 500 mereka ingin nangkap seribu bajingan, belum genap ini Allah harus bikin orang jahat lagi 500, itu kebaikan yang menumbuhkan jahat itu manusia, maksudnya boleh balik ikhtiari manusia tetap salah sehingga ada yang mengumumkan oleh Allah rahmatya Allah rahmatya Allah ada yang ada di sini artis yang ngayu-ngayu, yang mengerti itu untuk rezeki ku kutu, yang mengerti kutu gara-gara itu, ada pabrik sampo pabrik sampo ngelahirnya pekerja ngelahirnya iklan, ngelibatnya artis itu duit miliaran, itu mau Allah berkara-ngayu kutu sehingga mau ada kutu, ada sampo ada sampo, ada iklan, ada pabrik ada pabrik yang takit ada pabrik daftar, ada pabrik yang lu ada kutu, ada kutu yang jangan lupa itu ungayu, itu pabrik yang ada pabri itu, itu udah disalah sudah ada di sini, luar kita nanti di sini tinggal ke belakian pun itu, pabrik itu, pun pabrik itu pabrik itu, bukan pabrik itu atau pabrik itu, pabrik itu atau yang berat maksudnya, ya maksudnya kita tidak langsung, untuk pabrik itu, ada pabrik itu itu dikelola pengeran, ada resapan yang jadi di Banyuman ditanduri ugat-ugat atau ditanduri barang-barang kotor dipangan pitek-pitek ya enak ditanduri lele di pangan wong ya enak setelah ditanduri serai atau bunga melati itu tetap wangi ditanduri pecerenlah, serai atau bunga melati itu tetap wangi di pengeran itu kadung pintar itu baru saja, kira bisa melok-melok lu coba yang dibuat pengeran tidak pintar ngomong-ngomong bodohannya gampang ambil tajik, jadi pengiran makan, terus pitek makan, kue, setelahnya supaya itu gampang tidak betul harus kadung pintar, pengiran kadung pintar aku ada seperti peceren, sudah dipeceren manusia tidak bisa menemukan, melok tapi pengirannya bisa melola peceren kurang kotor, tanduri serai wangi, tanduri bunga melati wangi tidak ada yang ada yang jorok-jorok, uget-uget macam-macam dipangan lelele pangan kue tidak ada kotoran manusia, bagaimana cici, ibu-ibu cici, ya sehingga pengiran ada pitek dipangan, terus rukin makan pitek, tapi materinya daging pitek apa-apa? jadi pengiran, aku besok suci apa? tapi pengirannya tidak ada yang salah, namun ini berkira-kira-kira tidak ada kotoran manusia tapi ada orang yang lakuknya aku tidak menyebelung peceren, tidak ada yang jorok-jorok ini ya sudah berkira-kira, aku bisa bayangkan tidak ada yang seumur tanpa peceren tidak ada yang berkira-kira tapi kira-kira bisa mengatur pengiran pengirannya bisa, tidak ada resapan sekian di filter bumi tidak ada yang ada tidak berkira-kira jadi pengirannya tetap menangani benar-benar terus orang pengirannya dia tidak berkira-kira pengirannya saya siapa? ini jasa saya jasa Mbak Presiden berjasa di fasilitasi negara yang saya berkira-kira negara dia berkira-kira di sekolah, misalnya mengalami ilmu ada pengirannya tapi tidak ada sekolah pengirannya saya berkira-kira saya siapa? tidak ada di ayat kemah-kira dari saja yang awak maaf kita berkira-kira kita bertahan kita berkira-kira saya berkira-kira saya berkira-kira saya berkira-kira yang mengatakan akhirat yang mengatakan nama rahmatullahi Allah yang disebut وَالْشُّهَدَءَ وَعَنْدَ رَبِّهِمْ ini disebutkan di dalam Al-Quran yang masyir syahidat Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatuh wa ulul ilmiqa imam bilqistuh jadi yang benar kesaksiannya Allah kesaksiannya malaikat dan kesaksiannya ulul ilm ulul ilmi ini ulama ini yang cara bersaksi benar kalau orang ulama misalnya ahli ibadah kadang saking seneng ngamal kepengen jadi orang suka yang rumah fakir miskin dan orang fakir ini kepengen ngunuh terus berarti Allah kuduh nyipta fakir miskin terus terus jadi anak ulama kan buatan orang fakir ya bisa seneng orang yatim ya bisa seneng mereka tetap kebeberan rahmatya Allah meskipun secara syariat kita sadar ada fakir di rumah tidak ada ya tapi kita rasa nyipta kepengen ada paham ya tidak ada di rumah atau cokok di rumah berarti anda kan memproduksi anak di rumah paham ya merintah jadi ngatur pengirahan bukan yang ngantil kulu juga mau percaya amal yang bernyanyi percaya amal dilebaknya sewarga sesuai keadaan apa tapi kalau pengirahan tak tersinggung tapi waktu itu yang membunuh ke wiridahan asma'il khusnah akhirnya tidak mengetahui ini saya masyarakat kalau saya cek hadis ini saking banyaknya turuk hadis jadi yartaki iladara jatis sokhaih ini saya musnadi ahmad saya jabidi sara ikhya waktu itu yang di dunia itu saya 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 tidak tahu apa cuma ini sering wiridahan ya manan ya manan ketika dia mati masuk neraka sejak wiridahan ya manan malekat kabe aku rakru saking jerunin rokok ini jadi rokok ngisarin rokok ngisarin rokok seperti pojok jadi aku menurutkan ya manan ya manan terus Allah dawe ya jibril suara ini saya tidak asing kayaknya dari hamba saya yang yang fasik yang zaman dunia tapi saya tahu ya manan jibril gue lagi jibril gue lagi raro saking belsek repot jibril raro bareng itu itu hal hasil akhirnya di dudana pengiran makanya 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 berjahandam berjahat suara jibril mengetes takut apa ini merokok wiridahan yaman ditakut jibril ya fulan lima jadi saya kenapa wiridahan yaman yang merokok malah malekat disentak tidak semua suliani Allah wana malekat malekat malah disentak malekat janggal itu dilibat dengan rokok jik darah yang hanan hanan itu arise api ane yaman itu paring ya masih ngaku saya piringan ini piringan Allah yang bisa maring berlaku berlaku yang berlaku berlaku jibril kondok ini gue gustial mas yang berlaku 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 seorang ngutus kondiri dhani suarga mas itu kita latihan dini itu terus gue yakin yahanan yamanan yahanan yamanan gue yakin gue persiapan sebenarnya gue telengin rokok hehehe 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 dia siap masuk benerokok apa gue gr langsung suarga ratau nyiap solusi masuk apa ngerokok selama ini anda kan hanya siap masuk surga anda tidak pernah punya solusi anda kan masuk gerak gue itu dipersiap apa gue sombong ratau nyiap solusi berapa yang akhirat anaknya namun rahmat Allah yahanan yamanan kita selamat kita keyakinan yang yang sama Allah syahid Allah anna hula ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi imam bil besta namun nyaksaini tidak nyaksaini namun nyaksaini rasa intervensi pengairan jadi untuk dua yakin Allah untuk nikmat yakin Allah minah minah ya yuhal laitina aman huyel yang iman lata tapi anot sirakab khutwati syaitan yang pirah pirah bisy ane setan kejagaman anot bisy ane setan ayo turu kota sini itu pirah pirah dalan papaya setan waman tersapan wong ya tapi anot sepaman khutwati syaitan pirah pirah bisy ane setan gemer mungkari dan barang mungkar syaraan mungkir syara bitibaya kelawanan anot yang fahsia penggayaan setan ini ngkonelek tapi rasa khawatir walau ala 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 setan tetap barang sepil setan tetap kalah setan sepil sama rasa berdiri setan biasa sama bisa biasa biasa sama itu kancanan setan berdiri kalau berdiri apa kudu itu ibn Abbas pinter sholat cepat dari alasannya setan macak tetap nisbar setan ngkodoh sholat tapi mikir caranya modelnya lah bareng lagi mikir ibn Abbas sholatnya sebar pusing masyur ibn Abbas sholat cepat ini ini daya abbas ubah diruas saya setan saya diterjemah setan dikatakan dikatakan bar misalnya sudah terkenalkan sudah terencana ketemu sudah sudah setan apabila diriak melayu lewat pas digodoh riyak sudah pusing cepat penting masyur pentingnya setan sempat mikir faham setan sempat apa setan kena diakali faham kena diakali mengadakan Melayu setan ya diakali diakali melayu yang hebat setan itu itu mulai ketika ulama ulama wali itu setan minta luhai lidar manusia itu diakali orang makhluk dihormati Allah seperti manusia berguna apik dilebuk suarga tidak sesat dari sebab setan lu tekan pas sesat dikambing hitam rupa 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 setan jadi mulai orang orang yang setan nikmat Allah tapi setan itu tisu kalau tisu bila aku salah dari mergodigodoh setan tapi kurang ajar setan kurang ajar tapi apapun itu setan lemah jadi setan gampang kalah kenapa kalah setan sholat jimak ibadah 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 gampang setan itu setan gampang setan itu gampang supaya adhu yakin Allah al-Qawiyyul mati dan kuat setan abdunda'if orang yang lemah setan tersinggung setan tersinggung setan tidak level setan musuh tidak level setan itu imbang tapi ramuswih Allah banyak ulama yang tersinggung setan musuh musuh tapi ramuswih Allah mereka mengambil Allah tidak 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 setan digayakan Allah musuh setan mengambil pengera setan apa sebut ini setan sebut ini kamasali syaitan ishka lalil insanik fur falam maka faro alamin jadi orang digoda dan dosa bareng dosa setan mereka 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 jadi setan itu mereka dalam pengera jadi setan itu berjalan atau jalan yang tidak hal 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 klik wala hal 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 kalau ini beri uminkah ini akhawfu waharobal alamin waman utisafanewang walau lafadluwoh umpamu ra'ana ta'i fadhali Allah ta'ala alaikum mengatasi shirokabe warahmatullan rahmatullan rahmatullan maazaka mongkora bakal bersih mingkum sanghi shirokabe sopamin ahadin sopoh sopoh ayah badan dalam salasih umpamu ra'ana fadhali wa ra'ana rahmatullan rahmatullan wa'ana bakal bersih selawasih ayuhal usbatuhi kelompok ayuhal usbatuhi kelompok mingkum sanghi shirokabe wa ra'ana fadhali Allah wa ra'ana selamat ke dosa wa ra'ana fadhali Allah wa ra'ana dosa Allah wa ra'ana selawasih musuhi nabi musuhi kiayak ga pati dosa musuhi nabi tapi ada orang yang merasak ada orang yang merasak ada orang yang merasak ada orang yang merasak kerana ada orang yang merasak musuhi Nabi Muhammad saya sendiri rahmatullan mendapatkan seseorang dan kaya dimusuhi seorang musuhi kiayak untuk hidayah jadi hidayah yang merasak itu kapal bersih biasa jadi kaya itu yang biasa sebagai ulama mengerti sejarah nabi dimusuhi yang musuhi untuk hidayat kadang yang senang nabi malah rapati untuk hidayat itu pengeheran mengatakan yang senang nabi tapi mergoboh kureshi senang kelani tapi orang senang nabi sebagai rasulullah rapati untuk hidayat, yang musuhi nabi kemudian umar, kemudian abu sufyan, muawiyah halid binawa akhirnya untuk hidaya itu semacam-macam enakalatah dimana hakabda walakin nabuuyahdi mayasya ini buat-ini sampai selesai namun yang nonton fadulullah walau lafadluwahi alaikum warahmatuhum zakaminkum min ahaddin apakah kamu harus merata fadulullah atau rahmatullahi Allah itu merata orang bersih dari orang seorang dosa tapi tidak bisa ada yang fadulullah orang dosa dan pengeheran apa secara pengheran diubah dan selesai pun langsung jadi wali pun selesai maka ada cerita wali abdal jumlah mati sitok digenti wang nasroni yang lagi islam tidak pengirahan butuh ngumbah langsung selesai selesai pengirahan pinter ini pun selesai min akhadin sopung suci abad dan hidam selawase ema seluha tegasi ora bakal layak sopung wang wato hurolan suci sopung wang min hajat dembi sangi ikilah maksudnya orang bersih itu mungkin aneh mulai cili urat pati dosa atau wis dosa diubah pengirahan tapi tetap akhirnya bersihkan bersih itu kan bisa karena tidak kotor atau kotor dicuci paham ya bersih itu bisa tidak kena kotor atau sudah kotor dibersihkan itu ya padahal yang masjur kadas Umar kadas Khalid bin Walid kadas ya beberapa orang kafir kan akhirnya dibersihkan Allah terus jadi orang api walau kinna woha tetapinya Allah ta'ala yu zaki bersihkan sopung woha ta'ala yu toh hiru tegasya bersihkan sopung woha ta'ala man ing wong yasa uka ngeresana sopung man dibersihkan menantai tempi sangi ikhidhwisa mikobulitau batihi kelawan nompa bikobulitau batihi kelawan nompa minhuh sanggeng haidhah tempi wallahu tia'wawyu sami undet sing midhanet wallahu tia'wawyu sami undet sing midhanet bimaklan perkorokultum kong ucap sirokabe alimuntur dising bersa bimaklan perkorokokultum kong ucap sirokabe alimu ya darum liru Subhanallah wa bihamdihi adat khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihim dada kalimatim Subhanallah wa bihamdihi adat khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihim dada kalimatim Subhanallah wa bihamdihi adat khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihim dada kalimatim Subhanallah wa bihamdihi adat khulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihim dada kalimatim Terima kasih.